selamat menikmati hari ini Jumat 25 Maret kita dari kemarin kita ngobrol apa buruan apa yang menantang yang susah menantang adalah Vios Gen pertama yang Matic di tahun-tahun itu kita tahu bahwa peminat mobil Matic itu tidak banyak sekarang maka dari itu kalau teman-teman ingat saya pernah dengan Mitsubishi bikin konten bareng pentingnya mobil Matic yang waktu itu kolaborasi dengan Rifat Sungkar setelah itu sampai sekarang kami rasakan permintaan mobil Matic meningkat dan Alhamdulillah memang iya kan mobil Matic Matic ya enggak pernah jarang ada masalahnya dibandingkan dengan himatnya kemarin saya nyetir nih masih jarum manual nih karena saya sering Matic ya nah teman-teman untuk itu kita lanjutkan kalau kalian lihat story saya tadi pagi mulai mencari mobil Vios Matic memang agak susah ya ini ada di Padi agak susah kemarin itu sebenarnya sudah pengecekan di Semarang sini kemarin sini tapi mati pajak 3 tahun ya harganya agak masih tinggi dan ini kan 60 jadikan nggak nyampe mas Gendut nggak ikut mas Gendut dia cemburu kalau aku dibawa tim Jakarta kemarin ini nggak jadikan atau belum lagi ya iya ini Jakarta saya sudah langsung malas iya saya sudah langsung saya sudah langsung saya sudah langsung saya sudah langsung menumpang mobil saya sudah langsung menumpang mobil saya langsung menumpang mobil tidak apa? saya sudah langsung kantor dulu ya mau jalan dulu teman-teman ini mas Gendut masih ada banyak gendut parkir kita di Padi hari ini oke iya terus nanti belum ngangkat waduh gila-gila tadi sama selain mana ada Jogja sih mana-mana yang Sherlock mana-mana yang Sherlock berarti ditunggu sampai tol saya tinggal ya mana yang Sherlock ke sana kalau belum Sherlock gimana ini? ini gimana seperti biasa teman-teman ini kita makan siang dulu habis sumatan tadi kita akan menuju kita akan menuju opsi yang pemakai pajaknya hidup kemudian terlihat sekilas sih bodinya masih lemah-lembang semuanya dan tidak banyaknya pulang lebih baik kayaknya lebih baik agama hal sedikit ya yang penting tahun ini tahun segitu kan triki sekali membeli mobil tahun segitu karena sudah lama dipakai kalau yang tidak terawat pasti PRnya banyak semoga yang ini bagus semoga dan kita masih enggak expect too much kadang-kadang dari foto bagus dilihat di lag makanya dari itu tapi biasanya misalkan memang sudah feel untuk bagus biasanya sih 70% kita setelah di cek sih oke kita lihat nanti lah kalau feeling saya sih makan dulu temen-temen saya akan mengecek bagian belakang bagian sini di sini sama bawah kita akan melihat apakah unit ini aman dari belakang ini kita lihat nih nah ini ya ini bautnya belum pernah dilepas ini masih asli ini ini ngantur unang ini ini bulat-bulatannya masih utuh ya ini silar-silarnya sudah asli dari pabri ini belum pernah ada belum pulang ini bahkan tanda dari pabri masih ada udah kita udah cek 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 batuk kualiti control tete yang lepas kita pasangnya temen-temen ini juga tete lepas nah tuh ini perkaplenya masih rapi semua ini juga masih aman semua talang-talangnya aman ini mobil jarang dijemur di luar kayaknya selalu masuk dalam nah sekarang kita cek untuk tablet juga kan juga bagian sini ini aman banget sih ini aman cuman ini ada kala dikit wajar lah itu nanti pasalan bisa dihilangin nanti itu overall oke amankin pasti amankin kita cek di banjar ini masih asli hari ini 2003 teman-teman jadi ya kalau ini masih asli termasuk tapi baju karena udah lama ini spare bannya telepnya enggak ada bekas kendangan tuh kita cek bagian bawah sekarang stopannya masih asli semuanya ada Toyota Stanley ini bekasnya understilnya kayak kakinya sudah dikerja diberesin nih tapi mungkin nggak lama kalau pernya masih asli cuman tuh dilapisin pakai apa itu biar kebunyi kali ya selang-selang depan belakang cakram ini build-up build-up Tainan Tainan ya ini masih asli juga kelompoknya ini untuk towing penariknya dari belakang masih untuk juga itu semuanya dari dalam untuk semua bawang juga aman biar tar-tar pemakaian aja ini ada lampu tambahan tuh lampu tambahan tuh lampu tambahan tuh kursoknya ini sudah masih asli tuh ada tulisnya Toyota tuh si mobil masuk kondisinya lumayan nah ini belakang saya lihat sekilas tapi depannya masih ori cuman ayo kita masuk aja kita cek bagian bahkan ini kontaknya masih asli remote-nya pun masih asli dan ini jarang banget mobil ini dalam kategori sangat bagus menurutku karena mengingat Pios itu mobil harian ya bukan mobil yang dimanja-manja gitu kan biasanya kan kalau Pios, Innova, Avanza bahkan Camry itu untuk harian Toyota lah ya ini ini asal load-nya sering dibuka-lupa mengingatnya tapi gak apa-apa ini ada yang jual sih kalau mau diganti ini sekitar 200 ribu teman-teman original ini masih aman ini lucu teman-teman ada tas B-nya luar biasa ada kaki lighting di dalam tambahan itu itu bermarket coba belakangnya lihat si utuh suka semua antarnya ini masuk untuk semua gak ada bar, gak ada ambel apa ini mungkin ya? yakin harusnya deal harusnya orangnya mau agak mahal dikit gak mahal sih 65 gak mahal ya harusnya mau sih kalau gak saya gak mau repot karena kita sudah ngecek juga beberapa yang kondisinya payah-payah ini nanti kita nyalakan mesinnya ya RPM-nya kayak apa sama saya cek untuk metiknya sama sambil nanti kita setelah nyala kita lihat depan udah dicek belum ini ya? apa namanya? radiator dan lain-lain belum? udah udah air oh radiator udah dicek teman-teman air biasa, oli aman? oli aman kita nyalakan dulu ini nyalakan nih auto power window-nya naik turnya masih aman eh eh macet 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 guys hahaha bisa diperbaiki kan pak sudah umur ini door-nya masih teman-teman biasanya itu tekanan air hembusan anginnya itu kan lambat ya mobil tua tuh ini masih kenceng ini satu doang gak akan sama ini separuh segini udah dingin banget ini aman mobilnya sih eh untuk apa speedometer dan lain-lain untuk masih berusaha semuanya itu kayak ada digital kayak ada pantulan kan kayak ada pantulannya itu disini gak kelihatan kelihatan ya kalau gini di dalam sana itu kayak ada viewfinder kamera iya kayak gitu nanti kita coba aman gak juduk ya sangat-sangat aman gak ada goyang sama sekali aku sih oke kita cek depan bosnya semoga gak ada bekas laka atau apa-apa yang tak matikan di teman-teman tapi saya lihat yang kiri ada sepetan ya Allah bos 2003 bosku ini ada sepetan ini bisa tuh teriki mungkin itu teriki ya gitu lah biasalah aman kita cek depan ini bahkan stiker-stikernya aja masih ada aku senang banget sih ini sudah diganti ada balasnya berarti ini HID namun ini sudah diganti HID teman-teman HID Proji jadi perang ini Proji Nganu kan Proji Mini diganti kemudian ini untuk depan kapunya masih aman ini ini ceknya masih asli kapunya sudah diganti ini anjin mountingnya baru teman-teman yang sebelah kanan depan ini harganya 350an ini lumayan langsung sudah diganti kemudian ke satu sana sudah diganti ini sudah diganti ada rembesan sedikit di situ ini paling tutupnya olipor steering aja aman ini masih ke sini ke sini ke sini ke sini tinggal bayar tinggal bayar masuk ini patah gilinya patah ini ini karena pas harusnya atau gimana lepas pasang serius AC tapi ini aman headlampnya belum pernah dibongkar nih masuk AC masuk AC masuk AC masuk AC V6 itu V? unit masih segar ini menyenangkan konsern ini konsern ini harus di-destri tapi aku yakin masih aman setelnya cuma ini kaki-kaki depannya sempat diturunan sedikit tapi aku yakin cuma di pilar atas itu sedikit ada tapi ini masalah atas masalah atas insya Allah selamat menikmati barangnya masuk sih untuk tahun segitu kan masih lumayan seger ini laporan dulu ke pemesan nanti pemesannya gimana kalau oke tinggal neko-neko-neko lagi PR-PRnya gimana? PR-nya ada chat di bumper belakang sama fender kanan belakang itu belang mungkin bekas chatan ya sepet-sepetan terus warnanya hilang ini jadi kayak gimana kalau di mesin? kalau di mesin? kalau mesin ada bunyi kasar kayak di tensioner-nya sih tapi belum tahu nanti aman sih Matic masih aman juga teman-teman ini kita sudah ngecek banyak Fios 2003 Matic ya G asli kalau Fios G kan yang Matic kan nggak ada yang pakai selaksin jadi kalau teman-teman mau beli paling aman kalau nanti video nanti tayang dan mobil kemasi silahkan beli karena ini yang pesen tidak mau padahal kondisinya bagus kemarin di Jakarta ngecek ambrol semua Matic-nya dan lain sebagainya ya mobil umur segini pasti ada pelajar-pelajar pemakaian terus sempat di chat tapi nggak ada bekas lakas sama sekali kap mesin lurus ke atas atap sampai ke belakang itu masih ori semua lampu-lampu masih ori laksan hidup semua ah di hidup saja gitu ini plat GC itu mana? batang jadi ini kemungkinan akan kita beli tapi nggak tahu ini boleh apa nggak kalau boleh ya kita beli kalau nggak boleh ya kita pulang kalau boleh kita beli nanti teman-teman boleh beli 2-1 jadi pengecekan ke ini nggak? ke mana? ke apa? lima? pati? tidak ini kan? kayaknya nggak kayak itu yang pati kayaknya lebih ini lampunya kanan kiri beda semua kan sama kayaknya ada full check ulang itu semua udah sebelah sudah dia 58 mati pencek berapa itu totalnya sekitar 70 nanti kita masuk bisa-bisa saya bisa apanya? apa ini? bimbiin raya ya? kayaknya bisa ngambrol mwah mwah ini lagi ngomong ntar awani deh nggak pada bilang ini suara gelem meran kalian terus dirumus di Agan-angan yang sembuh teman-teman 2003 Ini termasuk kondisi yang sangat-sangat Bagus Makanya Yowes kita beli aja Kita bawa pulang ke Om Second Om Second kamu saya belikan Saya dapatkan unit yang bagus ini Saya kira mau akomodasi gak? Eh 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 Yow boleh lah pakai dulu gak apa-apa Yowes Kalau enggak saya pinjem aja buat mudik membalik Boleh pakai aja Ya Oh belum laku ya Yang bawa ini siapa nanti? Gak tahu nanti Sweet Mas Gawur sama siapa? Gak tahu Ini apa? Ternah Gw rauke Ini NAC2 Hmm? NAC2 apa yang FWD? NAC2 Love profile ya? Enggak Saya Toyota Holic Oh Toyota Fortuner Toyota Oh iya Tapi yang FWD Fortuner kan gak FWD Itu FWD Kalo yang FWD Kalo yang FWD Kalo yang FWD nya Terus 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 Kenapa? Kenapa? Temen-temen ini kita pulang bawa Seburuan yang akan kita jual di Om Second Kalo belum laku Karena ini di Instagram Inbox nya banyak banget Instagramku Hehehe Dan tadi ada yang telpon temenku sendiri Mas tak tukang aku Kenapa? 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 Sampai heran Karena itu Mungkin yang Yang pasal ngeliatnya Bumper ya Bumper itu Paling kan maksimal 1 juta Ya mungkin salon lah ya Salon kan ya Berapa-berapa 100 ribu Wajar kalo kan Putuh semua Barangnya Nah mainnya masih Masih enak Masih enak Masih yang kering Ajin monting baru Ayo kita pulang Dada Ayo Sedil Kita bawa pulang Hari untuk di Dengan temen Tidak 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 Jangan ditanya lagi, karena sudah laku Jadro, itu memang antri di Perumur Belimian Selain Pak Guru, memang banyak banget yang sudah jabri dan DM, begitu apasin Nah Pak Guru bilang, weh semangat pindah-pindah, pokoknya tak beli aku aja gitu Weh, pokoknya agar aku kirim nih sekarang gitu Nanti, kirim Nanti? Kalau video sudah begitu, ya nanya-nanya udah serta apa lagi penting Kirim mana? Jadi kalau video ini tayang Kalau video ini tayang, berarti mobil udah terlaku, teman-teman Yang pesanan, nggak mau, terus dibeli kita Ini kita telah berjalan memang sempat 100 gram di Instagram Beliau jadi ini Instagram Dan, ada mungkin sebelah ini di Biasu Mas Sherry Nanti totalan ya pengeluaran ya Siap Masih, awal Siap Masih Makanin apa lagi nih? Thank you, thank you Aduh banget kita kayak meneng Penyitan, ayo lah penyitan lah Banget, banget Penyitan benaran Benaran, benaran Benaran Masih uduk Oke siap, siap, siap Masuk, bye bye Wih bye bye Hadian di belakang ya, hadian di belakang ya Siap, siap, siap Bye